50 tahanan KPK di fasilitasi tes swipe COVID-19 Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dukungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BBTK LPP, Kementerian Kesehatan melakukan tes swipe RT-PCR kepada 50 tahanan di lembaga anti-rasuah itu, Jumat 17 Juli. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan KPK secara berkelanjutan. Sebelumnya, pada Rabu dan Kamis 15-16 Juli 2020, tes swipe juga telah dilakukan oleh pegawai KPK hingga pimpinan. Terlihat pada hari Kamis 16 Juli, dua kuisiner KPK Alexander Marwata bersama Nurul Govron menjalani tes swipe. Ali menambahkan hasil tes swipe akan diterima dan diketahui lembaga anti-rasuah itu sekitar 3 atau 4 hari setelah tes. Untuk selanjutnya, tes swipe RT-PCR akan dilakukan pada Senin sampai dengan Kamis tanggal 20-23 Juli 2020. Terima kasih telah menonton!